Nama saya Hartono, saya doktor di salah satu universitas terkenal di Bandung. Saya dibesarkan di keluarga modern, dimana ilmu pengetahuan dan kekayaan duniawi sangatlah penting dan diistimewakan. Anak saya tiga, semuanya sekolah di luar negeri. Saya menulis buku panduan bagaimana supaya bisa menyekolahkan anak di luar negeri tanpa dihantui beban biaya yang mahal. Saya banyak diundang seminar tentang ini. Konsepnya, setiap anak lahir harus beli rumah sekecil apapun. Nanti rumah ini dijual untuk membiayai kuliah anak di luar negeri satu atau dua tahun. Tahun ketiga, anak diajari untuk membiayai hidup dan kuliah sendiri. Konsep ini diikuti banyak orang dan terbukti sukses. Tapi belakangan, saya menarik peredaran buku itu dan meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kebunuh terpengaruh dengan pemikiran saya. Saya menolak konsep saya sendiri setelah peristiwa tragis menimpa keluarga saya. Satu hari istri saya sakit. Anak pertama yang sudah mapan bekerja di Amerika, saya telpon bahwa ibunya sakit. Dia tidak bisa pulang. Dengan alasan, ada beberapa meeting yang tidak bisa ditunda. Anak kedua sedang ujian, sehingga mustahil juga pulang karena resiko tidak lulus ujian. Anak ketiga, baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan IT ternama. Tidak mungkin karyawan baru meninggalkan pekerjaan karena alasan keluarga. Ternyata Allah menakdirkan istri saya meninggal seminggu setelah ia dirawat di rumah sakit. Tak satupun anak saya hadir di pemakaman ibunya. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu akibat dari saya yang saya ajarkan kepada anak-anak. Saya lah sekarang yang menanggung akibatnya. Belakangan saya mendalami agama. Saya belajar ngaji. Belajar memahami apa yang diajarkan Nabi. Belajar bagaimana mendidik anak menurut Islam dan lain-lain. Ternyata saya salah besar. Harusnya saya tinggal bersama orang-orang soleh. Supaya anak saya terbiasa ke masjid dari kecil. Terbiasa ngaji. Terbiasa mendalami ilmu agama. Terbiasa dekat dengan ulama. Syukur kalau bisa seolah di pesantren. Tapi semua sudah lewat. Waktu tak mungkin diulang. Saya merasa sudah menjerumuskan anak-anak dengan menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Mereka jadi jauh dari agama. Jauh dari pemahaman konsep hidup yang benar. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekarang saya jual aset-aset saya. Saya memilih hidup bersama orang-orang soleh. Saya merencanakan pindah ke kompleks rumah tinggal yang mementingkan tetangga seiman. Semestit dan sepengajian daripada sekedar tetangga biasa. Saya memilih tinggal di tempat yang mengutamakan persiapan kehidupan di akhirat gelap. Daripada sekedar kehidupan di dunia. Saya membeli lahan yang cukup besar. Insya Allah akan saya bangun tahun depan. Saya akan tinggal di sana. Mengaji di sana. Dan membangun bisnis di sana. Siapa tahu nanti salah satu cucu saya mau tinggal bareng saya. Dan sekolah di pesantren di sana. Bisa habis Quran dan jadi aset saya kakeknya. Semoga.